Intro Sebanyak 26 lembar surat suara pemilu Kepala Daerah Kalimantan Tengah yang diterima KPU Barito Selatan rusak. Kondisi rusaknya surat suara itu sudah dilaporkan ke KPU Provinsi Kalimantan Tengah. Hal itu dikatakan Ketua KPU Barito Selatan, Bah Rudin, di sela-sela kegiatan BIMTEK PPK di Hotel Lutfan Buntok. Lebih lanjut Bah Rudin menyampaikan, KPU Barito Selatan menerima logistik surat suara sebanyak 50 box. Total surat suara yang diterima KPU Barito Selatan sebanyak 98.611 lembar. Jumlah itu sudah ditambah 2,5 persen. Sedangkan kebutuhan surat suara di Barito Selatan sesuai dengan pemilih tetap sebanyak 95.124 pemilih. Sementara itu setelah dilakukan penyortiran, pelipatan dan penghitungan dari jumlah surat suara yang diterima KPU Barito Selatan terdapat 26 lembar surat suara yang tidak layak pakai. Kondisi surat suara itu dinilai sesuai dengan kriteria aturan dan keputusan dari KPU Pusat. Pihaknya juga sudah melaporkan jumlah surat suara yang rusak kepada KPU Provinsi Kalimantan Tengah. Barudin juga menyampaikan, dengan adanya surat suara yang tidak layak pakai itu atau rusak sebanyak 26 lembar, sehingga KPU Barito Selatan masih kekurangan surat suara sebanyak 79 lembar. Hal itu sesuai bila ditambah 2,5 persen sesuai dengan ketentuan aturan yang berlaku. Untuk surat suara yang kita terima beberapa waktu yang lalu, kita sudah lakukan penyortiran, pelipatan dan penghitungan. Jadi dari total 50 box yang kita terima, sesuai dengan level box, itu memang seharusnya dari total seluruh box itu jumlahnya sebanyak 98.611. tapi setelah kita melakukan penyortiran, terus kita lipat dan kita hitung, total isi yang ada di dalam 50 box yang kita terima, yang kita sudah sampaikan beberapa box yang lalu itu jumlahnya sebanyak 98.558 lembar. Jadi dari 98.558 lembar itu, ada 26 yang tidak layak pakai, dan kita sudah pisahkan berarti kita masih terdapat kekurangan sebanyak 79 lembar. Untuk memenuhi kebutuhan kita, dari jumlah surat suara yang kita butuhkan itu, DPT kita sebanyak 95.124, kemudian ditambah 2,5 persen dari jumlah DPT per TPS, itu kita membutuhkan surat suara sebanyak 98.611 surat suara. Jadi kekurangan yang 79 ini, sesuai dengan surat yang kita terima dari KP Provinsi, segera akan kita laporkan untuk dipenuhi kekurangan. Termasuk yang 26 yang rusak itu, itu kita sudah segera laporkan untuk mendapat penggantian kekurangan. Dengan telah dilaporkannya keadaan jumlah surat suara yang rusak dan jumlah kekurangan surat suara yang diperlukan di KPU Barito Selatan, diharapkan dapat segera terpenuhi, sehingga pada saat pendistribusian logistik pemilu ke seluruh PPK tidak menuai kendala. Dari Buntok, Tim Liputan Barito News melaporkan. Dari Buntok,